Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung di acara Property Guru Property Awards 2021 Virtual CEO Roundtable. Kita masih nunggu beberapa rekan-rekan developer yang lain, they are joining soon. Jadi mungkin kita akan kasih waktu sekitar 5 menit lagi. Setelah 5 menit kita akan mulai event webinar Property Guru Indonesia Property Awards 2021 Virtual CEO Roundtable. Selamat pagi Bapak-Ibu. Terima kasih sudah joining Property Guru Indonesia Property Awards Virtual CEO Roundtable. Kita masih nunggu beberapa developer lagi yang mau joining, masih dalam perjalanan mau join, lagi sedang connecting with their internet. Mungkin kita kasih waktu 1-2 menit lagi sebelum kita mulai event webinar di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siang ini Property Guru Indonesia Property Awards bersama dengan Rumah.com mengadakan Virtual CEO Roundtable dengan tema Indonesia Property Property 2021, The Property, The Pandemic, and The Future. We are going to learn from other recovered market seperti China, United States, and Australia. We are very honored to host you today and hope that you will receive valuable insight and tips from myself and our panel speaker as we tackle Indonesia Property Market 2021, the property, the pandemic, and the features and learning from recovered market. my name is marie novita country manager from rumah.com and i'll be moderating this ceo roundtable today we will talk about the current state of the indonesia real estate market in the time of the covid19 pandemic we are going to talk about the consumer trends insight and outlook from our expert panel members and the forthcoming property guru indonesia property words 2021 before we proceed um i'd like to first i'd like to say thank you to our sponsor and partners for their valuable support this year next slide please so the first one will be our platinum sponsor uh kohler and then uh next uh our official portal partner which is rumah.com uh official supervisor hlb official magazine property guru property report official charity partner right to play thailand official esg partner bandek foundation official pr partner dream hub consultant so before we start bapak ibu some ground rules beberapa aturan ya untuk kita bisa mengaksanakan webinar ini dengan nyaman apabila ada pertanyaan dari para peserta dari bapak ibu sekalian bapak ibu bisa type pertanyaannya di question di box q&a di layar bapak ibu yang paling bawah gitu jadi nanti satu setengah jam ke depan kita akan mulai panel kita di pagi menjelang siang hari ini apabila bapak ibu ada pertanyaan silahkan di diketik di q&a box below ya ada di layar bapak ibu ada di bagian bawah saya akan masuk ke introduction of our speaker for the ceo round table today so joining me at our round table panel today are the first one is padodi cahyadi he is the ceo pti arsitek and crown group indonesia and he also the chairperson of judges property guru indonesia property awards 2021 thank you padodi for joining and then next we also have mr adam quick he's the general manager kitchen and bath group kohler indonesia our platinum sponsor thank you for for joining adam and then next we have uh bapak amran mukman he's the secretary he's the section of dpp ray he's replacing patoto lucida today thank you for joining pamran thank you and next speaker we have we have bapak budiarsha sasrawinata he he's head of uh head permanent committee for development of property investment and for region uh relation hadin and also from ciputra group thank you for joining pabudyarsa and then next speaker we have bapak alex kusuma and then the next speaker we have uh mr michael kang uh he's the ceo of uh swan city i think he's not joining yet uh let's wait for a couple more minutes um and then the last but not least we have um our uh great speaker mr winston lee he's the director of special project from property guru group thank you thank you thank you all speaker for joining me today so bapak ibu sekali lagi terima kasih sudah bergabung di property guru virtual ceo roundtable dengan tema the property the pandemic the future learning from recovered market we really hope this is going to be a very valuable insight for all of us before we go to our panel discussion allow me to share some insight about changing behavior on the id property seeker because of this pandemic next slide please um daddy jadi bapak ibu dari rumah.com sendiri on a quarterly quarterly basis we are launching yang namanya rumah.com property market index ini berisi data dan analisa seputar harga supply dan minat pencarian dari konsumen atau property seeker next slide please next slide ya dengan adanya pandemik ini kita akan lihat bapak ibu apakah memang dari sisi konsumer sendiri berubah behaviornya gitu karena banyak sekali kendala tentunya banyak sekali challenge untuk kita bisa berkomunikasi secara langsung dan kita akan lihat seperti apa perubahannya related dengan COVID-19 ini nah di layar bapak ibu sekalian saya ambil kutipan ini dari we are social so we can see from here the internet user in id now this is data from january 2021 the internet user number in id right now 202 juta orang so it's 73% from our total population and then the next number that bapak ibu bisa lihat disini the mobile internet user itu ada angkanya 195 juta orang itu adalah 71% from total population di id dan angka yang paling menarik adalah di bawah di sebelah kiri bapak ibu bisa dilihat total spend penggunaan internet user on a daily basis itu angkanya 8 sampai 9 jam per hari per user apa maksudnya data ini gitu ya nanti akan saya apa namanya sampaikan di slide berikutnya tapi sebelum saya sampaikan maksud dari data ini bapak ibu bisa lihat di sebelah kanan dari trafik rumah.com sendiri itu meningkat sebenarnya kalau saya bisa tarik catnya dari tahun 2019 itu setelah pandemik trafik dari rumah.com dan jumlah leads dari rumah.com sendiri itu meningkat 100% ya dua kali lipat dibandingkan sebelum pandemik next slide please yeah next teddy yeah and then this is the most important thing ya bapak ibu jadi dari rumah.com itself we have 600 000 listing we have more than 4 million traffic in a monthly basis dan kita juga very proactive talking with our consumer asking what their need what they what what they want in term of helping them getting their dream house so this is the latest feedback that we got from them when we asked about seberapa optimist optimist mereka mengenai pasar properti di Indonesia even kalau bapak ibu lihat di chart sebelah kiri sini datanya menurun ya grafiknya menurun tapi for the past six months ya memasuki tahun 2021 optimisme dari property seeker atau dari consumer itu meningkat sebanyak 3% nah apa artinya gitu ya dengan meningkat sebanyak 3% ini it showed that from the property seeker itself their 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 status to have more confidence ya untuk mereka sudah lebih percaya gitu ya mengenai pasar properti di Indonesia apa yang mereka apa yang membuat mereka lebih percaya lagi mengenai pasar properti di Indonesia di tahun ini karena mereka melihat banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah contohnya adalah ya contohnya suku bunga yang turun dari tahun lalu pembangunan infrastruktur di mana-mana yang terus berjalan meskipun ada masa covid atau pandemi dan juga banyak hal yang lain ya ada dari bank sendiri dan banyak dari para bapak ibu rekan-rekan developer juga yang terus memberikan stimulus-stimulus atau promo-promo yang mendarik untuk membantu properti seeker membeli rumah impian mereka that's why kalau kita lihat di sini grafiknya naik sebanyak 3% dan good newsnya lagi kalau bapak ibu lihat di sebelah kanan saya chartnya ada adalah menunjukkan setelah kita interview lebih kurang lebih seribu orang kita tanya apakah ada rencana untuk membeli properti dalam waktu satu sampai dua tahun ke depan sebanyak 53 persen responden kami itu berniat melakukan pembelian hunian dalam waktu satu atau dua tahun ke yang sudah mendatang next slide please so on this slide what we are going to say is what are consumer looking at ya jadi pada saat mereka kita berencana untuk mencari ya rumah idaman mereka what kind of platform that they've been using a lot gitu ya untuk mendapatkan informasi terkait rumah yang mereka mau if you see on the my left hand side here social media sama property portal adalah platform yang paling utama mereka untuk mendapatkan informasi jadi di sini bisa dilihat dibandingkan channel-channel yang lain mereka lebih prefer mendapatkan informasi dari social media dan property portal untuk mendapatkan informasi mengenai rumah yang mereka mau beli and then on the middle part ini adalah property type yang mereka mau ini kita juga tanya pada saat mereka mau melakukan pembelian kemudian what kind of property yang mereka prefer to buy jadi sebanyak 76 persen our respondent menyatakan bahwa mereka prefer untuk mempembelian rumah adalah pembelian rumah baru dan keduanya resell property sebanyak 24 persen jadi di sini yang masih banyak diminati adalah lebih banyak ke proyek baru atau produk baru yang terakhir yang di sebelah kanan adalah peminatan terhadap bentuk tipe property gitu ya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengalami langsung dan setuju right now the most prefer ya dari property seeker pada saat mereka mau beli rumah mereka prefer untuk membeli tipe property landed dibandingkan dengan apartemen next slide please ya untuk ini adalah top area atau distrik pencarian terbanyak ya jadi ini area-area yang paling banyak diminati oleh property seeker pada saat mereka membeli rumah jadi chart tertinggi adalah Jakarta ini Jakarta dan area sekitarnya ya Bapak Ibu ya terus kota Tangerang, Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, dan seterusnya jadi ini adalah top distrik atau area pencarian terbanyak dari sisi property seeker yang datang ke rumah.com next slide please oke Teddy can you go back to the precious slide please sorry so Bapak Ibu dengan data yang saya share barusan what is this data trying to say to us ya if you see the mobile number the mobile internet user number di Indonesia 71% from our total population traffic di rumah.com sendiri increasing sebetulnya itu 100% increase year on year terus kita lihat juga the latest data that rumah.com show optimism from the consumer juga increasing terhadap property market di Indonesia kita melihat ini adalah changing on the behavior gitu ya jadi dulu mungkin masih banyak aktivitas offline gitu but due to pandemic we just need to be creative and using the online platform to communicate to our consumer but I think the most importantly for all of us the property player kita bisa melihat even during this pandemic situation the intention to buy property still high from the consumer tidak gampang berubah dengan adanya pandemic ini it show from our traffic from rumah.com itself itu keep increasing and then number of people yang meninggalkan nama nomor telepon juga juga keep increasing that's pretty much the insight that I would like to share ya related with rumah.com property market index and information next slide please oke connecting the story with property guru Indonesia property words so Bapak Ibu even though this period of the pandemic has faced a difficult time for many industry including property industry there were still shining moment from the past year jadi meskipun kita mengalami yang namanya masa pandemic tapi kita banyak dengar dari para rekan-rekan developer kita yang masih juga berhasil meskipun di masa pandemi next slide please contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya last year kita mengadakan this is the first time for Indonesia and some other country mengadakan yang namanya property guru Indonesia property words dengan bentuk virtual di Indonesia property yang keenam tahun lalu kita mempunyai total 24 developers ikut serta yang tershortlisted dari 42 kategori dan juga di kesempatan ini di acara property guru Indonesia property words the winner of the property guru Indonesia real estate personality of the year award was presented to Mr. Alexander Teja Alexander Teja ini adalah the group chairman of Bakuan group and then this award was given to him to honor his and his company contribution to the Indonesia real estate market and not only that Bapak Ibu even we still in pandemic situation prestasi yang sangat membanggakan nanti mungkin Pak Dodi bisa share lebih dalam lagi di kancah Asia level di kancah Asia ya dari Indonesia sendiri kita memenangkan 8 kategoris di property guru Asia property words it was a tough competition we were competing with other project from other countries in Asia so sekali lagi meskipun kita masih di dalam masa pandemic kita bisa lihat risk silence dari para developer di Indonesia dengan achievement-achievement yang baru saja saya share di kesempatan ini next slide please Bapak Ibu, the property guru Asia property words itu adalah the leading industry awards program rewarding only the region's finance real estate kita sudah ada 16 di 16 market ini kita sudah ada di 12 market dan ini adalah tahun yang ke-16 dari property guru Asia property words next slide please ya sorry but can you go back to previous slide Teddy sorry ya yes final statement before I'm passing on to the other speaker some reason for you to join the Asia property words Bapak Ibu, you will gain regional exposure because we are access in 12 market in Asia Pacific and we also going to showcase the awards winner and highly commended residential project at the largest property portal property guru group because property guru group we are access in five different country so we can attract over 24 million monthly property seeker from across Asia and then for the Indonesia property award itself it's free to enter with a fair and transparent process with an independent judging and trusted awards supervisor in every market audited by HLB okay alright I think that's pretty much ending my session once again thank you everyone for joining and listening bagian pertama session dari saya now we are moving to the next speaker now we would like to hear from Mr. Dodi Cahyadi he's the CEO of PTI RC Tech and Crown Group Indonesia and he also the property guru Indonesia property works chairperson he will share about the gold standard of excellence of the property guru Asia property works and he will also share the learning from Los Angeles and Sydney property market when they rebound what they did what they did and what is the current situation on those different markets so Father D without further ado the zoom stage is yours okay thanks everyone for joining my discussion is on two issues first is a big description of Indonesia property awards itself second on the market during COVID and after COVID in USA and in Australia first I would like to show you you know as briefly what's the Indonesia property awards and the importance of property awards for property industry and for developers first is Indonesia property awards is one of the largest property awards in the region it's it's there are two states you know in each country states and then the winner will go to the Asia levels you know and this is briefly I'd like you to understand that you know who's who in the property awards you know representing Indonesia in the regional levels so this is a past winners you know it's started 2016 you know it's in the land with South Quarters I run it quickly because it's it's a there are many winners from Indonesia in Asia levels the breeze Sinarmash land and then Agung Sedayu with big avenue and 2017 Sequis Towers Farpoint Westing Jakarta Gama Tower Gama Tower Jakarta you know best township goes to Sinarmash BSD City Astra is winning a few spots you know in 2019 Topa Lake is Astra in modern land World Capital Towers and in 2020 which is last year last year is the best year you know for Indonesia in Property Awards since we are winning 8 out of what you know is a close to 60 awards so it's a Torok Hills you know invest islands you know with developments in Lombok Indonesia property Indonesia paradise property winning Said Kuta lifestyle resort and then Agung Sedayu winning best hotel interior design and also Agung Sedayu winning best township landscape master plan design Asia for Peak 2 Indocity and then Lafon winning Dyson best landscape architectural design and Lipo with Senayan Park best commercial architectural design Asia and then you know we also have a few developers you know successful competing against other developers in Asia first first is the best boutique developers you know for Trinity Land you know which the first developers winning in this category for Indonesia and then it follows you know last year with JavaPK winning best industrial developers Asia and then urban Jakarta propertindo you know which have many development on DOD in Jakarta and surrounding and then we also have a personality of the year which is is you know James Riyadi winning Southeast Asia in 2014 and then Chandra Jiputra follows you know Hermana Garya of Sumarekanago Michael Widjaya Sinarmash Land Hendro Kondokusumo of Inti Land Pak Budiasa you know Chiputra Group and last year personality of the year won by Alex Deja so that's a pass of the winners yes we you know I think last year during the COVID you know is one of the most achievement for our country in the awards and we are happy with it and we hope you know again this year so this this is the jury you know it's all the professionals you know it's I believe you know it's the best on that field so it's now I go to the second topic you know which is regarding the market during COVID for America and for Australia yes 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 I just briefly you know explain why you know we have this you know we have many data you know because I myself is also CEO of Crown Group of Crown Group in Indonesia and we we follow up briefly in details you know the market you know in Australia and also in America for our next projects so this is Australia Australia is start lockdown in 2020 in March you know following you know is the the spread of the coronavirus and then in mid-May in Australia has two months you know they control the coronavirus already although it explodes you know in certain area in Melbourne and also in Sydney after May but in general you know the whole country you know has managed well you know after May and then in last month March you know they already Australia is back back to normal I mean almost to normal you know if you are in Australia now you you see many people you know they don't use masks anymore so what's the that's reflect you know this is the graph you know it's a bit confusing I have to explain it briefly you just the graph is showing different cities showing different cities so one block of graph on the left is showing the whole Australia and then next is showing Sydney and then showing the colour is showing the country the year so what is important is just the yellow colour yellow colour is is 2020 you know this is the price of the housing which is housing in Australia is residential housing and apartments you see in the whole Australia the charts on the left it's the 2020 is the lowest increase in price so you see the 2020 is the lowest and 2021 is the one of the fastest growing you know in price for Australian residential property so actually you know in Australia basically if you if you don't grow much you know in the one year the following year you will catch up your you know the price increase so it's if you see you know there are five colours it's that 2018 19 20 is the yellow one so this is showing its capital city in Australia the first is the whole country Australia and then it follows Sydney Melbourne Brisbane you know and it it's all goes to other cities so actually it's a this is showing showing that you know yes you know 2020 slowing but 2021 actually the price increase catch up you know whatever it doesn't increase in 2020 this is the 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 market in Australia so it's Australia now you know is prices as start going back you know very strong you know and in general you know in the whole country next this is the prediction you know in Australia you see in general you know Australia in general will increase by 17% you know because last year you know it's very slow 2020 you know definitely Sydney and Perth you know will increase you know the highest but generally property outlook in Australia is good this is the incentive what why the Australian government you know can maintain this you know now Australia entering the lowest KPR the lowest housing loans you know the rate now is around 3.5% so once the the government you know reduce the rate of KPR you know suddenly the property will pick up you know quickly and and then you know during the COVID Australia and then it's still on now is the Pajak Pembelian you know stamp duty you know for the stamp duty in Australia is all cut in the whole in the whole Australia but it's different from for each states you know and Melbourne and different in Sydney but generally you know for any property you know 1 million Australian dollars which is about 10 million rupiah that's you have either 50% and sometimes in each state you know there are 100% up to 6 million so this is the Australian you know it's well back you know into into the growing property market in Australia now it's a US property market this is you know for Crown Group is the next project you know the first project in America so we follow up you know it's a California market especially Los Angeles this is the situation in America COVID is starting in February 2020 it goes you know by end of 2020 it goes a bit of uncontrolled you know it peaks in January 2021 and then it's now it's slowing down now let's see the market America in 2020 you know it contracts you know 3.7% property market and this year 2021 you know with another peak of 2021 and and the rate of infection is keep going down you know from beginning after after January and the market predicts you know that the property market will grow to 3.2% actually from minus 3.7% it will go to 3.2% this is overall the whole America this is just look at this graph you know is just see on the right on the right you see the deepest curve you know that's the worst of the beginning of COVID when COVID hit you know hit America May, June you know the market is very bad you see it steep goes down you know sales drop down because people panic you know what happened with COVID you know goes down but and once the people in America adjusted with living you know the market goes back as of October 2020 you know the sales in California is the same as 2019 it means what it means in America once people get adjusted with living in COVID life back to normal I mean in terms of the pattern of buying and investment so actually is you see if you see the peak of COVID in America is January 2021 and actually you know the property already back you know it goes down again but it backs up again you know for now so it's American behaviors you know it's different from Australia Australia once they control the COVID property is going back you know slowly but steady but in America even during the height of the COVID you know which is you know but the market already adjusted to COVID and they start purchasing again and buying again this is the graph is for California because that's price and then again this is median price you know before it's a sales now is the price of the harga tengah harga tengah jadi kita lihat yang kanan aja yang kanan aja itu ada ada grafik 2021 ini there's a graphic and it's atau satu garis ya satu garis itu satu bulan gitu jadi bisa dilihat kalau yang di tengah kalau secara umum secara umum price di Amerika pelan-pelan naik dari 10 tahun ini naik terus ya gitu tapi kalau kita lihat yang grafik 2020 2021 Amerika cuma drop pada waktu hit ya May Juni itu drop ya harga-harga turun tapi seperti saya bilang Oktober harga udah naik lagi Oktober itu apa namanya harganya udah back back again gitu di ini padahal saya pakai kenapa California pertama kita ada project di Los Angeles kedua is one of the biggest market in America ya and so secara umum secara umum property di Amerika 10 tahun ya naik turun naik turun tapi secara umum in general naik terus terus kedua pada waktu Covid hit memang tiga bulan pertama terjadi kepanikan di Amerika jadi harga-harga turun tapi sesudah itu harga pick up again walaupun Covidnya masih naik tapi harganya juga udah merambat naik lagi gitu very interesting market jadi ini dari ini jadi tahun ini diprediksi akan naik ya naik lagi di harga-harga di Amerika ya terus pasar properti di Amerika memang tersendat sebentar tapi sudah itu kembali kembali lagi dan Amerika juga ada insentif ya insentif housing loan apa KPR nya ya diturunkan hampir semua negara ini ya KPR nya diturunkan untuk induce move apa namanya money flow into the market kesimpulan ya Amerika Serikat sudah membaik ya saat masyarakatnya terbiasa dengan Covid jadi Covidnya belum recover belum under control pun propertinya udah balik dulu ini ini apa namanya agak beda ya sama Australia jadi dari dua negara ini we can conclude ya kalau walaupun tertahan ataupun terjadi kepanikan pada awalnya perlahan ya harga-harga ini akan kembali lagi ini terutama yang saya discuss harga residential ya residential karena itu proportion yang paling besar spending di residential baik di Amerika maupun di Australia jelas behavior agak berbeda dengan pasar retail atau pasal office atau industry ya gitu that's ini thank you ya ini apa namanya proyek kita disana apa namanya untuk time given to me to to present this American and Australian market thank you thank you Pak Dodi very interesting sharing ya actually I already have some question in my mind tapi tunggu ya Pak mungkin kita tahan dulu nanti pada saat di diskusi panel so once again thank you Pak Dodi untuk sharing ya next we go to the next speaker Mr. Adam Quake Mr. Adam Quake he's the general manager kitchen and bath group Color Indonesia our platinum sponsor Mr. Adam Quake the stage is yours you still on mute can you unmute first yep can you hear me yes thank you Marine yep yep good morning distinguished guests friends from the media ladies and gentlemen we are excited to be back as the platinum sponsor for the fifth consecutive year for property guru Asia property award which is the region biggest and most respected real estate award event this event provides a good platform to identify and recognize best talents in the field of design and innovation as well as to accredit outstanding property owners and facilitate the sharing of their great woods and projects we are delighted to be able to continue honoring and recognizing the best developers and their excellent project development in the indonesia property sectors we hope through this partnership with property guru we can make a difference in contributing to a high level of progression and professional standards in the industry it has enabled us to build a stronger relationship and closer engagement with the various real estate and property stakeholders in indonesia more importantly it also provides us with the opportunity to share Kola gracious living experience with our customer and consumer through showcasing our latest innovation design and technology Kola kitchen and bathroom products have been in the indonesia market for more than 40 years and have been used in numerous high-end residential and hospitality projects as well as the homes of many retail Indonesian customers The Kola brand reputation is rift with compiling accomplishment and bold innovation that stands from our 148 years of rich heritage and our mission of contributing to a higher level of gracious living for those who are touched by our products and services This mission has been fundamental to our growth since 1873 and emphasizes our uncompromising dedication to improving the lives of our associates our customers and the community that we operate in As a global leader in the design and manufacture of kitchen and bathroom products we are committed to delivering products that focus on leading edge design innovation quality craftsmanship and functionality All of these are knitted together by a singular level of quality across all price points and regardless of manufacturing sources We will continue to innovate and delight our customers every year with the latest design technologies and materials in products and processes We hope our customers not only remember our brand and products but more importantly we have enhanced the quality of their lives through delivering exceptional products and services to their homes and lifestyle Next slide, please At Kohler Company we believe that the path to a better place is a constant endeavour that is a better business and a better environment go hand in hand This is the foundation This is the foundation of Kohler Company believing in better philosophy which drives our thinking and action around environmental sustainability and stewardship It is about making a consistent effort to reduce our use of natural resources and to create a better world for current and future generations It is about fostering a culture of engagement where we are inspired to take action to positively affect our business and the world around us We are committed to a philosophy of environmental social and economic responsibility in which all three elements work together to benefit each other To achieve this we focus on three key strategies which form the planks of our environmental sustainability strategy The first is environmental footprint reduction that means reducing our carbon and industrial waste footprint each year until we reach the goal of being net zero by 2035 To achieve this goal we are focusing our effort on the key areas of energy water waste packaging green buildings and offsets The second strategy is product innovation driving new products technologies that are sustainable in manufacturing and use means developing water efficient toilets uraners faucets shower heads as well as energy efficient engines and generators We are constantly developing new products with lower environmental impact over their life cycle and more systematically incorporating sustainability into our new product development process Finally through education and communication using our global presence to educate consumers and the trade on water conservation and sustainability Besides launching new products that are innovative water saving and sustainable in manufacturing and usage we also collaborate in many community development activities to bring clean water and sanitation to less developed areas in various countries Polar Company has initiated many stewardship activities with several charitable costs and initiatives at a global level providing support to those most at need during the current pandemic Polar Associates around the world brought their passions and expertise in their fight against COVID-19 by manufacturing face shields in our factory in Asia Europe and the US to protect healthcare workers putting their life at risk every day The Kohler release shower trailer was stationed at a few hospitals in New York City during the early stage of the pandemic giving medical workers and volunteers caring for 1,000 plus patients a chance to shower before heading home to their loved ones Polar also made numerous donations to humanitarian organisations around the world providing communities impacted by the COVID-19 crisis with essential supply like food shelter and access to safe water In rural India where access to water and adequate hygiene is often in short supply Polar partnered with Habitat for Humanity to provide critically needed hygiene relief kit to 5,000 village residents near Kohler facilities We are committed to providing access to safe water through our innovative products technical expertise impactful projects and collaborative partnership to positively impact as many lives and communities as possible Next slide, please As we pivot towards the new normal due to the COVID-19 pandemic there is a heightened awareness and an intensified focus on hygiene consciousness Products that focus on hygiene touchless and wellbeing solution for the customer is gaining popularity and is a growing trend in kitchen and bathroom design To this end we have launched numerous new products that address such needs and would like to highlight a few examples here Our Air Intelligent Toilet which offers a full complement of convenient features including heat-to-seat customizable cleansing nightlight hands-free opening closing automated flush plus remote control Our modern life touchless toilet with its sensor-activated flushing technology and clean coat finish prevents staining And in the bathroom we have the Avid dual-sensor faucet a two-in-one touchless lavatory faucet with built-in soap dispenser and dryer and in the kitchen our Melaco touchless kitchen faucet provides reliable touchless on-off function through a state-of-the-art sensor that responds in milliseconds and finally Waterfoil an innovative solution for hand-washing in public restrooms with faucet soap dispenser and dryer completely integrated into the sink In addition we will soon be launching two new products specific to the Indonesian market The hygiene uraner for the muslim in Xinjiang washing our Structuride uraner is a thoughtful and elegant solution designed with a dedicated spark to ensure a good supply of fresh water at just the right pressure Reflet is our all-in-one wudu station which is the first of its kind on the market a dual wash bathroom wash basin and cabinet with an integrated food washer designed for normal washing up and the Islamic self-cleansing richer Both Structura uraner and the Reflet bathroom cabinet won the recent 2021 IF award We thank you for your invaluable support over the years and look forward to sharing with you more exciting developments from Kohler company. Thank you and have a great day. Thank you for sharing Thank you for sharing Adam. Thank you for your continued support to property guru Asia property Thank you. Thank you. All right. Now we go to the next Now let's hear from Winston Lee. He is the director for special project property guru. Winston will be sharing about China market post-COVID-19 lesson and opportunity for Indonesia market. Without further ado, the stage is yours, Winston. Masuk ke yang ditunggu-tunggu nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi as I mentioned before, we have a great speaker orang-orang yang berpengalaman di industry property. So let's now head into our panel discussion. Sebelum kita masuk, let me present one more time our panel speaker who with whom we will be discussing with today. So again the first one we have Bapak Budi Arsha Sastrawinata is the head of permanent committee for development of property investment and foreign foreign relation from CADIN. And he also from Ciputa Group. And then we also have Bapak Amran Lukman, Sekjen Ray, he's replacing Pak Toto Lusida today. We also have Pak Dodi Cahyadi, he's the managing director PTI Arsitek and also the CEO of Crown Group Indonesia. And then he also the chairperson of Property Guru Indonesia Property Awards. We also have Pak Alex Teja, he's the CEO of Agung Sedayu. We also have Michael Kang, he's the CEO of Swan City. And of course, last but not least, we have Winston Lee, he's the director of Spatial Project Property Guru Group. Okay, thank you gentlemen for being here today. Let's start our panel discussion today. Okay, mungkin untuk pertanyaan pertama, boleh dinyalakan mungkin Bapak Ibu videonya. Saya akan mulai tanyakan satu-satu mungkin. Jadi, the first question saya kasih ke siapa ya? Mungkin saya ke Pak Budiarsa, oh sorry, ke Pak Amran Nukman dulu ya, sebelum ke Pak Budiarsa ya. Video saya nggak bisa keluar, Bu Maria. Okay, sebentar ya. Teddy, can you turn on the video of the old speaker? So we can see their face. Sudah bisa belum Pak Amran? Ya, sudah. Baik. Thank you. Pak Amran, jadi first question ya, mewakili REI ya Pak. Yang kami mau tanyakan adalah, kita tahu nih Pak, sudah banyak tentu yang sudah dilakukan, dipropos oleh REI ya. Karena REI ini berlaku sebagai asosiasi real estate di Indonesia gitu ya. Untuk support tentunya industri property di Indonesia. gitu. Jadi, kami tahu banyak hal yang sudah dipropos gitu, banyak hal yang sudah dilakukan. Dalam hal ini yang dipropos ke government ya Pak, ke pemerintah kita. Mungkin boleh di-share Pak Amran ke audiens kita dalam hal ini, ada isa, ada, ada, ada beberapa, apa saja sih Pak, yang sudah dipropos oleh REI, atau mungkin, ada lagi nih Pak, yang akan dipropos nih dari REI gitu ya, untuk membantu industri property kita. Dan mungkin apa saja sih Pak, yang sudah diikut oleh our government. Mungkin itu ya Pak, pertanyaan pertama. Silahkan Pak Amran. Ya, terima kasih Ibu Marin. Pada dasarnya memang REI itu tempat berkumpul para developer, kalau seluruh Indonesia kita punya anggota sekitar 6.000 lebih, dan sebagian besar memang di industri perumahan ya. Sementara yang lainnya di industri komersial lainnya. Sebagai organisasi para developer, kita memang menjadi alat bantu bagi para developer, khususnya untuk berhubungan dengan para stakeholder, khususnya pemerintah. Sebagai mana yang sudah bisa diketahui oleh umum, bahwa ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh REI kepada para stakeholder, khususnya pemerintah. Antara lain yang sudah terbukti itu adalah pembebasan PPN baik 50 persen maupun 100 persen. 100 persen untuk yang harga sampai 2 miliar, dan yang 50 persen untuk yang harga 2 sampai 5 miliar. Itu salah satu yang sudah kita upayakan, Alhamdulillah sudah disetujui oleh pemerintah, berlaku mulai Maret lalu sampai Agustus. Dua hari lalu saya ikut bersama Pak Toto dan beberapa pengurus REI. Kami menghadap ke Kementerian Perekonomian, dan hasilnya kelihatannya bisa kita lihat di media pada hari ini. REI mengajukan agar PPN di tanggung pemerintah itu tidak berakhir hanya sampai dengan bulan Agustus, namun bisa sampai akhir tahun. Dan yang kedua kita juga mengusulkan bukan hanya untuk rumah yang ready stock, tetapi bagi rumah-rumah inden yang penting transaksinya dilakukan pada masa insentif. Kelihatannya Pak Menko Perekonomian di media hari ini sudah bicara bahwa salah satu di antara dua pengajuan yang dilakukan REI dua hari lalu, yaitu perpanjangan PPN di tanggung pemerintah, kemungkinan bisa disetujui, kita berdoa semoga itu bisa betul-betul terrealisasi. Sementara usulan kedua dari REI yang kami sampaikan juga dua hari lalu, yaitu dibuka peluang untuk rumah inden, jadi tidak harus rumah stock, belum disinggung oleh Menteri, mudah-mudahan juga mendapatkan kejutan untuk itu juga bisa dipenuhi. Kemudian contoh lainnya adalah kita mengupayakan untuk adanya bunga rendah. Tadi bagaimana Pak Dodi sampaikan bahwa di Australia itu bunga sudah mencapai turun sampai 3,5%, maka BI Reporate juga Alhamdulillah sudah mencapai titik paling rendah dalam sejarah di Indonesia, hanya 3,5%, namun memang para perbankan belum terlalu drastis meresponnya menjadi turun drastis, tetapi sudah menunjukkan indikasi yang cukup positif. Dan yang diupayakan juga oleh REI adalah relaksasi syarat perbankan untuk memberikan kredit. Selama ini perbankan di masa pandemi ini masih takut untuk memberikan kepada calon penerima KPR yang dari non-fixed income atau dari fixed income tetapi bukan dari karyawan BUMN, TNI, Polri. Itu terus diupayakan oleh REI, mudah-mudahan juga dalam waktu dekat untuk menggerakkan ekonomi di kita saat ini yang sedang terpuruk karena pandemi ini bisa direalisasikan. Yang lain juga REI sudah berupaya beberapa waktu lalu bertemu dengan Dirjen Pajak, kita mengusulkan sunset tax policy, tax amnesty, sehingga dana-dana yang belum muncul ke permukaan itu bisa muncul, tidak dikenakan sanksi denda hingga 30%, tetapi misalnya hanya 5%. Itu antara lain, Bu Marim. Pak Amran, bagus banget ya Pak. Terima kasih nih, REI selalu support ya Pak untuk memotivasi industri properti di Indonesia nih Pak Amran. Dan saya juga baru dengar nih Pak Amran yang diusulkan REI dari yang 10% ke 0% ini diperpanjang waktunya ya. Saya rasa memang setuju banget ya Pak Amran untuk diperpanjang, karena kalau beli properti kan bukan mau beli kayak handphone atau beli mobil ya Pak. Jadi perlu diskusi sama keluarga gitu, diskusinya kadang 1-3 bulan ya Pak. Jadi nggak bisa cepat. Jadi setuju banget Pak, thank you banget. Itu sudah mulai berlaku sekarang atau gimana Pak yang diperpanjang sampai akhir tahun itu? Kalau bahasa komunikasinya Pak Menteri Erlangga sih belum dalam kata setuju ya, tapi sudah mengindikasikan bahwa kemungkinan menurut Pak Erlangga akan disetujui. Yaitu mudah-mudahan berkat pertemuan 2 hari yang lalu itu, REI bersama Kementerian Perekonomian. Kita akan dapat kabar kapan Pak kira-kira? Mudah-mudahan bisa segera. Memang masih ada data pemerintah menyiapkan 5 triliun untuk insentif PPN di tanggung pemerintah itu. Berdasarkan hitungan memang baru terserap sekitar 2,5 triliun. Nah, hari ini kita mensubmit data lagi untuk memberikan gambaran bahwa jika kebijakan insentif ini diteruskan sampai Desember, Insya Allah kita bisa penuhi target pemerintah memberikan insentif PPN di tanggung pemerintah sebanyak 5 triliun itu bisa terserap. Begitu, Bu Marin. Amin, amin, Pak. Mudah-mudahan bisa disetujui dan membantu lebih banyak konsumen untuk mendapatkan rumah juga, Pak, dengan program ini. Amin, amin. Pak Amran, sedikit lagi, Pak, tanya nanti juga. Bapak-Ibu silakan kalau misal ada yang mau ditanyakan juga ya, silakan di chat langsung di chat box, di question and answer. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak Amran, dari saya. Tadi kan usulan dari Ray ke pemerintah gitu ya, Pak Amran ya. Apakah ada, Pak, misalnya dari Ray sendiri, Pak, support dari Ray sendiri untuk para developer di Indonesia, Pak? Oh ya, antara lain kan stakeholder-nya juga rumah.com nih, Bu Marin. Kita selama ini menyiapkan virtual property expo untuk teman-teman developer bisa memasarkan produknya. Terima kasih ke Bu Marin sudah memfasilitasi. Dan tentu Ray selalu membantu anggotanya karena jalur komunikasi selalu kita buka, terutama di masa pandemi ini semua orang kelihatan mengalami kesulitan, maka Ray terbuka untuk menerima masukan, permintaan, dan sebagainya. Dan kita perjuangkan kepada stakeholder, baik pemerintah, perbankan, dan lainnya. Pemdat setempat juga. Demikian, Bu Marin. Terima kasih, Pak Amran, untuk informasinya. Nanti kalau ada pertanyaan, saya balik lagi ke Pak Amran ya, Pak. Baik, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih. Saya ke Bapak Budiarsa. Thank you for joining, Pak Budiarsa. Terima kasih. Ini, Pak. Jadi, Pak Budiarsa kan dalam hal ini mewakili IKADIN ya, Pak, sekaligus pimpinan dari Ciputra Group. Nah, yang kami mau tanyakan nih, Pak, dari Pak Budiarsa, tadi kan tentunya pada saat mengajukan usulan-usulan ya, Pak, ke pemerintah gitu ya. Dan ada beberapa tadi yang kita dengar juga dari Pak Amran, dari Ray, sudah di-approve. Contohnya kayak tadi, apa, 0 persen ya, Pak, 10 persen jadi 0 persen untuk PPN-nya hanya untuk yang stok gitu ya, Pak. Dan mungkin ada usulan-usulan lainnya juga yang sudah diajukan, Ray, dan bersama dengan Pak DIN. Nah, mungkin Pak Budiarsa boleh share ke kami, Pak, gitu, yang besar penglihatan Bapak gitu dari sisi Pak DIN. Gimana sih, Pak, implementasi dan dampaknya gitu di lapangan ya, untuk semua yang sudah diusulkan, untuk semua yang sudah disetujui oleh pemerintah. Bisa di-share, Pak Budiarsa. Pertama tentu kita menyambut baik, ya, respons dari pemerintah, bahwa di masa pandemik ini, memang bisnis properti itu harus mendapat dukungan. Karena kita semua juga menyadari, karena properti itu menyangkut sangat besar industri terkait lainnya. Itu lebih dari seratusan industri terkait yang akan terdampak dari kegiatan industri properti. Dan juga berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dari kegiatan industri properti ini. Nah, ini mungkin juga yang kita syukuri bahwa itu juga diakui oleh pemerintah bahwa dampak daripada industri properti ini cukup besar terhadap pemulihan ekonomi. Makanya kenapa Ketua Kadin juga menjadi salah satu anggota dari PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional. Dan juga sekaligus, dalam kondisi saat ini yang penting kegiatan pemerintah juga adalah pemberian vaksin kepada masyarakat. Nah, ini kita juga bersyukur bahwa Kadin ditunjuk sebagai penyelenggara untuk vaksinasi gotong royong yang mewakili seluruh perusahaan-perusahaan. Yang saya harap ini bisa terlaksana dalam waktu singkat. Karena vaksin yang diizinkan untuk digunakan untuk vaksinasi gotong royong ini sudah tiba. Tinggal menunggu izin-izin dari BPOM sudah disetujui, tinggal mungkin sertifikasi halal, dan lain-lain. Kita harap ini bisa terlaksana segera. Dan ini tentu akan membantu pemulihan ekonomi. Nah, kalau dilihat daripada mikronya dari kebijakan-kebijakan itu, kita tentu berterima kasih bahwa begitu banyak yang sudah diberikan kepada industri properti. Dari BI juga ikut menurunkan sebuah bunga, meningkatkan LTV, dari Departemen Keuangan juga memberikan insentif perpajakan, dan juga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini semua membantu perputaran dari industri properti ini. Memang terus terang yang terakhir, yang boleh dibilang kalau istilah hari-harinya yang sangat menendang, ini adalah PPN, bebas PPN ini. Dan kita juga bersyukur, kita juga sudah menyampaikan kepada pemerintah hasil daripada insentif-insentif yang diberikan, simbolus-sibbolus yang diberikan oleh pemerintah, bahwa khusus untuk PPN ini, itu kita memang merasa ada kebutuhan untuk diperpanjang. dari segi waktu, dan juga dari segi tidak hanya untuk berhenti. Karena rumah itu membuatnya juga perlu waktu. Ditambah 6 bulan yang diberikan sekarang ini, yaitu dari Maret sampai akhir Agustus, itu terpotong lagi dengan liburan lebaran. Jadi, waktu membangun rumah juga tentu akan terbatas. Jadi, betul-betul hanya seakan-akan hanya stok yang ada. Jadi, memang himbawan kita kepada pemerintah, itu di samping waktunya diperpanjang, juga barangkali kalau misalnya waktu transaksinya diperpanjang sampai waktu tertentu, misalnya sampai Desember ataupun Maret tahun depan, khusus untuk transaksinya yang ditutup saat itu. Tapi, untuk serah terimanya mungkin dikasih waktu lagi, karena memang perlu waktu untuk membangun. Nah, jadi mungkin ini yang kita juga himbaw. Jadi, ada masa tenggang waktu dari transaksi itu di-close, istilahnya, dan dengan KPR, persetujuan KPR ataupun pembayaran tunai tersebut, tapi juga masih ada waktu untuk delivery timenya. Nah, ini mungkin yang perlu kita mohonkan juga, supaya bisa meningkatkan, karena kita yakin pasti akan, dampaknya akan positif. Karena dari dua bulan diberlakukannya pembebasan PPN ini, itu hasilnya sudah sangat terasa. Dan bukan cuma di Jakarta dan sekitaran, tapi saya rasa itu menyeluruh secara nasional, ini dampaknya. Makanya saya rasa pemerintah juga memberikan respons yang positif untuk hal-hal yang sudah dilaksanakan, dan tentu dilihat mana yang akan lebih memberikan dampak yang konkret. Mudah-mudahan ya Pak, nanti bisa diperpanjang ya Pak Budiarsa, karena, apa namanya kan tadi Pak Budiarsa juga bilang ya, dengan kita support industri properti, itu kan bisa membantu support perekonomian di Indonesia juga. Yang pasti kita ingat juga kan di bawah industri properti, kalau nggak salah ya Pak Budiarsa ada 170 industri di dalamnya. Bisa dipayangkan sih kalau kita bisa support industri properti, banyak juga Pak orang yang bisa tertolong. Karena banyak yang bekerja terkait dengan industri di dalamnya. Pak Budiarsa, aku lanjut ke satu pertanyaan lagi Pak. yang kami dengar nih, Pak, dari, terutama saya nih Pak, saya sangat interesting mengenai topik ini Pak. Omnibus law buat kepemilikan orang asing gitu. Jadi, sebenarnya karena kalau dari saya, saya sangat ingin ya, sekali lagi menghidupkan atau membantu industri properti di Indonesia. Saya kadang-kadang, karena kami bagian dari properti guru, Winston juga Pak, rekan saya, bagian dari properti guru, kadang-kadang kita juga suka jelas Pak gitu, maksudnya ngeliatin, wah Malaysia jualan nih banyak banget gitu kan. Terus Thailand juga jualan banyak banget gitu. Dan beli, mana nih yang beli? Yang beli banyak kan Chinese buyer Pak. Kita ngeliatnya cuma kayak, ya maaf ya Pak, cuma sejujurnya hari. Ya, agak sedih sih Pak gitu. Soalnya, biar mendapatkan keuntungan banyak, kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, makanya saya mau tanya nih Pak, Omnibus, mana nih Pak, untuk kepemilikan orang asing, sudah lebih green light, lebih better, atau bagaimana nih? Boleh Pak Bulyar said, di siar Pak. Terus terang sih, kalau kita lihat dari Omnibus law ini, itu sangat positif. Dan itu sudah tercerminkan di undang-undangnya sendiri. Tinggal yang sekarang kita tunggu, penerjemahan detail di dalam keputusan menterinya itu sendiri. Dan juga tentu sosialisasi. Tadi Ibu Marin menyebutkan, Ibu Marin merasa sedih melihat. Kalau kita bukan cuma melihat kan, kita merasakan. Bagaimana produk kita itu supaya bisa dijual juga ke orang asing. Nah, ini saya menyebut positif sekali, karena kalau dari undang-undangnya, itu sudah memungkinkan. Oh ya, good news dong Pak buat kita. Ya, kalau untuk apartemen dengan SHM, sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun ya, ini sudah nanti tinggal kita mensosialisasikan, dan juga tentu kita masih menunggu ada beberapa detail dari terjemahan undang-undang dalam bentuk keputusan menteri. namun memang seakan-akan ini timingnya, wah lagi pandemik begini. Tapi saya yakin itu masih tetap ada. Karena pasar itu beragam. khususnya ya, memang pasan yang berbeda pasti untuk orang asing yang ingin beli di kota-kota besar. Misalnya di Jakarta, Surabaya, Medan, dibanding dengan kota-kota yang kota-kota turis. Misalnya di Bali, kalau di Batam ya campuran lah antara bisnis dan turis. ini sebetulnya pasar tersebut ada. Dengan adanya penjelasan kepastian dari kepemilikan asing di dalam undang-undang cita kerja ini atau di Omnibus Law ini, saya rasa ini memberikan dampak yang sangat positif. Karena sementara ini mereka merasa ada ketidakpastian dalam hal kepemilikan. Nah dengan adanya undang-undang cita kerja yang memang jiwanya adalah untuk meningkatkan investasi dan juga meningkatkan lapangan kerja. Nah ini sebetulnya semua terjawab bahwa pemberian izin untuk orang asing membeli properti adalah sejalan. Baik, baik Pak. Berarti kita yang peraturan ini tinggal nunggu ini ya Pak? Tinggal nunggu capman ya Pak? Ya, nunggu capman kemudian kita sosialisasikan untuk pelaksanaannya tentu dengan notaris dan lain-lain. Ada tanya, biar saya kira-kira beberapa lama lagi nih Pak? Kalau saya rasa sih ini sih mungkin sangat-sangat singkat. Karena sudah di dalam pembahasan dan juga sudah menjadi target pemerintah bahwa undang-undang cita kerja ini bisa diterapkan segera untuk dapat memberikan dampak yang positif terhadap penciptaan lapangan kerja ini. Baik, baik. Kita optimis. Kita tunggu sekali ya Pak good newsnya Pak. Nanti dari kami juga dari rumah.com properti guru akan berlangsung juga Pak sosialisasikan ke perusahaan-perusahaan. Terima kasih ya Pak Budiarta. Baik Pak, terima kasih untuk sharingnya. Nanti saya balik lagi ke Pak Budiarta Pak. Sebelumnya kita ke Pak Dodi dulu. Pak Dodi? Kalau di Sir Pak tadi juga very interesting buat kalau saya melihatnya tadi Bapak siar Oktober 2020 di California sudah sama dengan tahun penjualan di tahun 2019. Nah itu meskipun mereka masih masa COVID ya Pak dan belum under control sebetulnya ya yang terakhirnya hilang ya. Tapi saya rasa ikut tanya apa yang dilakukan pemerintah ya untuk ini. Ya pemerintah yang terakhir ini Pak. Kenapa mereka bisa tetap survive Pak di masa COVID-19? Jadi memang ini Bu Oktober 2020 ya untuk kota Los Angeles salesnya udah sama seperti Oktober 2019. Padahal itu saat COVID-19 masih tinggi ya di Amerika dan peaknya di Januari 2021 gitu. Jadi kebanyakan mereka menurunkan suku bunga ya. Suku bunga. Memang ada insentif kalau di Australia pajak property atau pajak pembelian. Pajak pembelian itu di beberapa negara bagian sampai Rp600.000 untuk first home owners ya untuk pembeli pertama itu free. Tidak ada pajak ya. Ada juga yang sampai Rp1.000.000 itu pajaknya 50%. Tapi yang paling utama itu kalau di pasar mereka adalah bunga. Begitu bunga diturunkan itu pergerakan mulai ini ya, mulai bergerak. Kalau pasar apartemen, karena Australia untuk perumahan itu ada dua, sama seperti kita ya, ada housing, perumahan, ada apartemen. Kalau first, ini apa namanya, launching pertama, baik rumah maupun maupun apartemen, itu boleh dibeli oleh orang asing. Jadi orang asing nggak boleh beli di secondary market, belinya di primary. itu memang berkurang karena orang asing nggak bisa datang karena harus karantina pertama dua minggu. Dan kedua adalah tidak semua orang saat ini bisa masuk ke Australia. Jadi masuk ke Australia ini dibatasi. Jadi memang penjualan berkurang. Tapi property market di Amerika dan di Australia ini sudah stabil. Jadi banyak juga pembelinya offline, online. Jadi belinya lewat online aja gitu. Jadi beli property di luar negeri lewat online itu banyak ini. Dan sekarang Crown Group juga lagi jual di Melbourne. Itu pembeli dari China, dia nggak datang. Dia apa namanya, online aja, online ini. Dan mereka do transaction. Walaupun keadaan ini jumlahnya pasti tidak sama pembeli asingnya. tapi di Australia itu dibatesin untuk suatu property apartment pembeli asing hanya boleh 40% dari nilai jual seluruh total development. Tapi bank-bank di Australia hanya memberikan pinjaman kepada developer kebanyakan kalau mereka menjual sampai 30%. Jadi kalau ada anggapan pasar property di Australia misalnya di dominasi asing itu nggak mungkin. Karena pembeli asing dibatesin jumlahnya sama institusi keuangan dan sama pemerintah. kalau di Amerika memang lebih free. Tapi di Amerika ini begitu interest rate diturunkan. Itu ini. Dan di Amerika dan Australia ini karena kita proyek yang di Amerika di Los Angeles lagi dalam perizinan memang banyak dukungan dari kaunseler. Kaunseler itu bagian dari kaunsel yang terdiri dari pihak-pihak swasta yang berkepentingan untuk sektor-sektor tertentu. Jadi misalkan seperti Kadin gitu ini. Tapi Kadin bisa melobi ya apa namanya Kadin bukan bagian dari perizinan. Jadi para kaunseler sangat mendukung. Jadi kalau biasanya perizinan dalam prosesnya negosiasinya lebih sulit sekarang lebih mudah. Kalau di Australia proyek kita yang yang akan dimulai tahun ini itu ada insentif. Insentifnya adalah penambahan KLB. Jadi kita misalkan dapat KLB 2 bisa tambah. Karena pemerintah tahu kalau kita jalan sekarang pertama risiko lebih besar. Risiko lebih besar. Terus kedua margin lebih tipis. Jadi untuk kompensasi itu kita bisa minta penambahan. Jadi proyek kita di Waterloo sebagian sudah terbangun, sebagian belum terbangun. Yang belum terbangun bisa mendapatkan tambahan KLB kalau kita jalankan. Jadi tiap-tiap negara bagian beda di Australia insentifnya. Dan semua ini dalam langkah penciptaan lapangan kerja. jadi apa namanya reason-nya pergerakan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itu yang mungkin bisa dilihat oleh pemerintah stakeholder di Indonesia. Karena memang di DKI juga ada usaha untuk ini lobby untuk bidang ini tapi sampai sekarang belum keluar hasilnya untuk penciptaan. Jadi siapapun yang akan mulai memasukkan IMB atau apapun dengan syarat-syarat tertentu harus diberi kemudahan atau insentif untuk proyek-proyek skala besar. Itu yang belum terlihat di Indonesia. Di Singapur pun sudah terlihat penambahan KLB. Jadi profit berkurang tapi volume yang dijual bertambah. itu ya. Itu Bu. Terima kasih. Very interesting Pak Dodi. Tadi kalau saya support summary pajak pembelian juga disupport sama orang asli juga bisa beli tapi ada KLB support sepertinya cukupnya mau dikatakan dengan kami itu dan kerja ekonomi Bu. Suara Ibu hilang Bu. Masih hilang sih Pak. Saya enggak tahu suara saya kedengar enggak ini ya. Oke. Sekarang kedengeran enggak Pak? Kedengeran sekarang. Sebentar ya Sebentar Pak Sebentar. Pak Dodi suara saya kedengaran Pak? Ya jelas sekarang sekarang jelas. Ya sorry Pak jadi sebetulnya mirip-mirip ya Pak yang dilakukan sama tujuannya ya Pak yang mau dilakukan sama Omnibus loh ya Pak yang dilakukan oleh pemerintah Australia gitu ya apa namanya dengan adanya insentif-insentif tambahan itu kita memanjukan industri properti menciptakan lapangan kerja dan men-support perekonomian di Australia ya Pak Dodi Pak Dodi mungkin segitu dulu Pak saya ke next speaker karena memang kita waktu ini juga terbatas nanti saya balik ke Pak Dodi lagi kalau ada waktu tambahan oke I'm going to go to the next speaker which is Pak Alexander Tukuma Pak Alex thank you for joining Pak Alex I have some question for you Pak you can share it in bahasa so for Agung Sedayu itself Pak what have been the short and long term impact on this pandemic gitu ya or mungkin we can call it shutdown gitu ya on certain extends to your project gitu ya including launches gitu completion and marketing sales activity any changing on that specific activity Pak Alex oh iya pastilah karena kan kalau kita lihat sekarang di market sudah ubah banyak ya kalau kita lihat sekarang trend-trend yang yang baru keluar karena pandemi ini sebenarnya yang kita beruntung kita juga sudah ada datang di desain-desain awal kita di proyek-proyek yang lagi berjalan makanya kalau kita lihat dari yang sekarang masih berjalan sama yang memang sudah slow down itu kelihatan banyak trend yang kita adapt itu sudah berjalan di sana makanya dia punya performa lebih bagus gitu jadi memang ada beberapa kalau lihat dari proyeknya kita memang pasti ada slow down di high rise high rise high rise proyek kita dan pasti semua tahu kalau dari yang township yang dari low rise itu masih berjalan semua karena memang trend yang terjadi ini adalah orang lebih mencari open spaces ya sekarang open spaces well ventilation ya dan yang paling penting juga access to quality healthcare gitu ya karena health and wellness itu jadi sekarang fokus utama juga untuk semua orang makanya banyak yang kita belajar dari ini semua dan banyak yang apa proyek-proyek yang kita belum ada mengadaptasi apa namanya trend-trend baru ini kita juga mencoba mengganti dan apa untuk adapt semuanya ke dalam ini apa namanya desainnya ya kita juga beruntung karena kita masih bisa melakukan itu juga ya dan juga kelihatan kayak sekarang open spaces bukan hanya menjadi apa menjadi pilihan untuk lander tapi di high-res juga public open spaces jadi penting sekali gitu jadi ini juga kita coba adaptasi ke proyek-proyek high-res kita jadi ini yang memang sekarang kita lagi lampaui lah sekarang i think it'll be more or less quite similar with other developer juga ya bisa cek di Michael Kang gitu disini ya karena memang kita mesti adapt gitu ya dengan trend yang sekarang berlaku ya spesial pandemik kita jadi ya tadi seperti Pak Alex bilang yang banyak yang orang mengutamakan healthcare gitu kalau mau beli rumah gimana nih dari sisi kesehatan dan lain-lainnya Pak Alex mungkin satu pertanyaan lagi Pak kalau dengan adanya pandemik ini kita masih dalam situasi pandemik apa kembali kembali dalam 1 atau 2 tahun Pak kayaknya sama dengan yang lain karena kalau kita lihat mau gimana pun apa apa namanya perumahan masih salah satu keperluan yang di apa fokus untuk semuanya terutama yang udah di Jakarta gitu populasi tetap 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 growing ya yang yang akan berubah pasti apa ya tipe-tipe apa namanya development gitu ya yang penting juga tadi yang saya ngomong kalau kita bisa mengadaptasi development yang kita lagi buatkan dengan trend-trend yang ini kita masih bisa dan saya masih very confident ya kita masih bisa ada penjualan gitu karena kita juga harus melihat apakah pandemi ini cuma sekali gitu ya ini yang apa kita sebagai apa yang namanya di dalam bisnis yang pragmatis sekali ya kita harus melihat yang paling jeleknya jadi kita juga lihat dari trend-trend dari luar negeri kelihatan ini pandemi ini bukan sekali gitu ya barangkali tapi bagusnya kita secara negara ya kita juga udah ada banyak juga bencana sebenarnya gitu di Jakarta pun yang namanya banjir itu udah sering gitu ya tapi karena itu karena kita udah sering banjirnya kita sudah mengatapasi apa penanggulangan banjir nah ini cuman kita gimana kita mengatapasi pandemi ini untuk kita punya proyek jadi sebetulnya orang Indonesia udah tahan banting ya Pak Alex ya betul ya jadi apa harapannya sih memang kalau kita lihat memang ya maksudnya kita mesti being kreatif ya Pak tadi dengan menyesuaikan tadi ya dengan trend yang ada gitu ya desainnya juga dicocokkan dengan trend yang ada dan kebutuhan sekarang karena kita juga belum tahu nih Pak Alex mungkin juga tadi kita sempat chatting ya ini kok ada kita pikir sudah selesai pandemiknya ada lagi nih jenis covid yang baru gitu ada yang dari India lah atau yang lainnya jadi seems like covid atau pandemik ini belum akan selesai dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan ke depan sih Pak ya memang ini juga kita juga ngomong apa sebenarnya bukan hanya open spaces ya satu lagi yang yang jadi kepentingan jadi muncul jadi kepentingan utama adalah internet sekarang saya juga gak bisa kebayang kalau kita ada lockdown di tahun 90-2000 itu yang internet masih belum bagus ya kita gak ada gojek itu suasana lockdown kalau kita kejadian di 20 tahun lalu itu bagaimana jadi jadi kita kelihatan sekali internet ini menjadi satu kebutuhan utama gitu ya di sekarang makanya untuk dari kita semua properti apa di balon kita kita menjadi internet ini sama sama apa tech inisiatif kita yang baru ini menjadi satu akselerasi lah gitu ya kita emang apa jadi jadi fokus sekali dengan internet dan apa tech related services gitu baik-baik thank you thank you Pak Alex for sharing nanti mungkin saya balik lagi ke Pak Alex Pak so I'm going to go to the next speaker sedikit apa namanya menambahkan ya tadi dari Pak Alex tadi memang benar ya Bapak Ibu untuk sekarang ini tidak hanya masalah tipe desain tapi masalah ada atau tidak internet connection juga menjadi salah satu faktor ya apa namanya pada saat si propertikan mau membeli gitu jadi mereka juga willing untuk apa namanya membeli rumah agak jauh sedikit mungkin dari Jakarta as long as daerah tersebut ada yang paling penting adalah akses ke public transportation but also ada internet connection Bapak Ibu ya karena mereka sekarang dituntut kerja dari rumah dan by far kita being productive dengan kerja dari rumah jadi itu menjadi salah satu hal penting juga ya pada saat Bapak Ibu launching satu project harus ada apa namanya internet connection provider now I'm moving on to the next speaker which is Michael Kang he's the CEO Swan City hello hello how are you yeah I'm fine thank you for inviting me here thank you thank you for doing well Michael Michael I have some question for you on behalf of Swan City Michael can you tell us more what is the comparison because we still on pandemic situation what is the comparison of Swan City real estate inventory consumption in 2020 compared with 2021 and how can this number improve in the coming process yes so Swan City as a new brand to Indonesia start from 2017 2017 we are launching our phase 1 then in the 2018 we're launching our phase 2 which is La 1 1 La 1 2 so with 4 years we almost sold all our stocks La 1 La 1 2 so that's why last year September we're launching our phase 3 we named Daisan which is joined the development by Swan City and Mitsubishi real estate so even in the pandemic so because we bring the Japan design also the landscape design outdoor conception so we still can get last year for the new launching around 250 units within 3 months launching for Daisan so I I think but it's below our expectation our previous expectation is 500 it's only 50% to finish our KPI but it's not bad I think so that's last year so but come to this year even especially for March because Indonesia government have VT tax incentive so it's good for La 1 1 La 1 2 because even we're launching phase 3 but phase 1 phase 2 we still have around 400 to 500 ready units we'll be ready this year I mean July or August so even we're still promoting our Daisan but people come in they check the ready units so I think last month I sell the ready units about 139 units come to this month every month every week about 40 to 50 units so it's a very good moment it seems like a shoes like a Indonesia the people just want to get some discount if you get a discount no matter from the developer or from the government the people still come to buy the needs the needs is still there huge needs is still there it's just because people don't have money people know security for their future they want get some discount some benefits so I'm more than happy that this tax intensive is give us a lot of benefits because of my ready unit stocks that are around 500 units I think will be sold out within next two or three months before this policy end that's very good but this affect my sales a lot because people willing to buy red units I think a vector on my friends project as well so people come they only check about the red units because they're 10% free from government tax office if you don't buy the red units it seems like they are not smart enough so that's so now my sales is go down yeah it's okay but I foresee for this year like this after August after pandemic finished the vaccine already done so from September I think the people will start to buy all the units because at that time I can foresee all the red units around Great Jakarta will almost sold out not only but other developers will sold out so I think this year will be better than last year but cannot compare with year 2019 or something 2020 the KPI we catch up only 50% so this year I can see will be 50% increase by last year but cannot go back to the normal of 2018 2017 let's see last year our total sales is 800 this year maybe it's 1000 units but cannot go to the 2017 1500 something cannot be there maybe next year will be better I want to see but this year I think now it's a moment of already units but after quarter three will be all the units will be welcome to the people because at that time the vaccine program in Indonesia will be almost finished at a higher level that's my expectation yeah okay the program from the government the VAT 0% help Dyson or Swan City a lot as well to sell your project yes it's good it's good last year even in the COVID-19 our construction no stop so I want to make sure that our hand over is on time so that means luckily I have 500 red units will be ready in July it can be enjoying this so now I use this tax incentive program together with some I mean ACU MAPO it's like it's like it's a down payment subsidy program together to make people enjoy this program also we use a lot of social media promotion together with agency agency to do this the result is quite good it's quite good because I heard that our neighbor like other neighbors they are ready within two weeks about this launching this program so now I think in the market not many they ever have the red units so we are lucky we have the la wang one la wang two have these 500 units so it's not we sell it's people come to check so yeah so but anyway our design when we sell the red units our design still can sell every week around five to six units it's not bad at NTC some people still like the better design furniture conception yeah okay can you can you share what is your development outlook for the next two years yes so I think we can see that in Indonesia the population is still here the people still more than 50 people they don't have even one horse compared to other countries like China like other countries Indonesia people still a lot of people they don't have a horse it's the only problem because they don't have money to buy or something so I foresee that after the COVID-19 pandemic finished the people job stable they have the income they will consider to buy you can buy but still Indonesia market is very heavy price competition everywhere so compared to other other customers so other countries I can see that Indonesia customers they are very care about the price they everywhere we can see so they only choose the units which ever developer give a big discount but other hand I think non-Indonesia competition is not only for itself it's about city level so because of most of the developers they have their own township is about how the township grew up bring more attention so that's why I can see for my friends other other studio also cinemas their township grew up faster I think in the future which township can grow faster bring more facilities who can sell more also the price so that's why in Swan City we are together with Alam Sutra to develop this town ground new city not only CPLD not only Swan city also Alam Sutra so we bring a lot of facilities also Pasad but the seven city we bring a shopping mall for material beauty material named Samania hospital everything so in the next three years what we focus not only our product also our city development at the meantime we try to introduce more and more advanced idea from China or other market let's say more open space landscape on the yard like our yard also maybe food furniture conception I can foresee that in the future people will choose food furniture now I already have the testing water about the food furniture for the market the feedback is very good because of we can look at China market last 10 years food furniture become a new standard so Indonesia in next few years the food furniture will become a new standard for every developers that means the customer only choose a food furniture product because they don't want to fit in themselves very waste of money also time yes so I do believe there is key point number one long term market needs still there then you need to consider price war you need to consider the township grow up you need to consider the product itself is like a landscape furniture more open space that new ideas will continue come to Indonesia on the way meanwhile the per units price also grew up we can see like in our city beginning 2017 what I can sell the units price is only 800 million per units continue slowly last year launching 6 billion units but I can already 60% sold out this means the people want to buy not only the first home buyer also there's a lot of people they buy the second home or third home so they want to know they want not only focus on the price also they want to be I mean focus on the quality life quality so this opportunity I think so not only price war also the township grew up the quality design of their product because of more and more people I can see that from last 2012 to 2014 that two years three years Indonesian market booming is about baby generation they buy the first home but in the next three or four years they are ready to change the home to the second home so that's the opportunity we see who can catch up there I think last year they show some luxury horse also can sell I can see this twin so that's my ideas yeah okay thank you really thank you for sharing Michael just want to give you one feedback one small feedback related about discount you know yeah we are Indonesian people we love discount it's it's on our blood actually it's not only people every people want discount cheaper better quality people will buy so always 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 competition about price but we always want to try to not only compete with price also quality the market will cannot continue I think so it's not only about price but we also need to consider the product quality and other things as well right yes yes okay thank you for sharing but Michael before we still have time I will get back to you again but we need to move to other speaker in with interest of time thank you for Michael for sharing now moving on to Winston Winston I have probably one or two questions for you if the rest of the audience still have some questions I can take the question and share that to you directly because we are running off the time right now so Winston what a great sharing that you shared to us today just now but what interesting for me to know as well you share a lot about the Chinese buyer how about the developer side Winston what are the Chinese developers doing during post COVID what I know Winston they have been very successful selling their property even during the pandemic situation can you share more information about that sure if I may after I answer this question I would like to answer one question raised by our audience Mr. Percy which I think is a very good question so so I answer your question first so about the Chinese developer right during the pandemic when the whole China is under lockdown all the show flats are all closed so people cannot go to the show flat to buy property or to build property so the very successful Chinese developers are the ones who migrate their whole sales and marketing process from offline to online so there's one example case study of Henda which is one of the top five developers in China during the lockdown they sold 34,000 units across China in the month of the whole February lockdown where nobody can walk along the street and how they managed to do that is they do everything from leads generation to marketing to project sales they do everything online so they put up all their marketing in the Chinese internet portal they put up all their marketing in the Chinese social media like WeChat and they generate leads from online and when with these leads they will do live streaming to allow their agents and themselves to communicate to the buyers and they also do virtual viewing through the live streaming they can present powerpoint they can also share with them how the design looks like and then for those buyers who are interested they can choose the units over online and then after that they can make booking online and they also can make payment online so no need to issue check so the whole sales and marketing process effectively migrate from offline to online and I have to say that after the recovery when the COVID-19 is no longer an issue in China most of these developers and Chinese agents continue to use online to do it so even as we speak now even though China is back to normal Chinese agents tell me that most of their leads today come from online so I would say the whole COVID-19 has already created a new normal in terms of property sales and marketing and successful Chinese developers have taken full advantage of that when the people migrate their behavior from offline to online they have also successfully migrated their sales and marketing online together with the Chinese agents the next question I want to take is the one from Percy revolving around I think Percy might be with a developer selling free home villa in Indonesia so I think he was thinking about whether Omibus law allow foreigners to own the free home villa and whether there is any successful case study in Thailand or Malaysia so I would pick the case study of Thailand when it comes to selling villa in Phuket in Pattaya as a luxury lifestyle living and also some part investment so to answer Percy's question I do not think in the short term the Omibus law will allow foreigners to own the free home villa in Indonesia so quickly I think there will be a stage implementation but what the Thai developers do is they have two options for the foreign buyers option A if the foreign buyer wants to do a quick transition the developer will actually form a holding company and then the holding company will own the land free hold and then they will sell it as a lease hold to the foreign buyer so how to structure how many years lease that one is depending on the developer but what I have to say is that generally speaking Chinese buyers do not have a major issue with not owning free hold because back in China all the residential property are 70 years lease hold and the commercial service apartment is 50 years lease hold so to them they are not totally against not owning free hold so the simple way is to do this structure the second approach is for Chinese buyer who wants to own free hold then the developer will work with accountant and lawyer to and then they use the local Thai company to own the villa as a free hold so I think this is a tried and practiced method in Thailand and I think this is what Indonesian developer can use to deal with this kind of selling of villa and related to Percy second question about whether there's couple limit in terms of the investment quantum and also three years and all that so I do not have a very clear view on the how why is the regulation and also the time needed to get approval for 108 billion or 106 billion rupiah of Indonesia investment which is about 7.5 million US but what I do know is that I think the first wave of Chinese investor who come they will not buy such a big expensive ticket item that is 7.5 million US I think likely they will dip their toes to test out the market first and then they will go for the lower price entry level ticket first and then after some time when they are familiar when they are more comfortable with the Indonesia law and Indonesia market then they will slowly upscale to buy more and more expensive property or they will buy property in bulk but I think for start it is retail buying and the content is not likely going to be so large of course you talk about business investment like buying land and set up factory I believe the Ministry of Investment will have certain rules and regulation and developer as a whole can work together with industry association like Carding to lobby for government Indonesian government to make it easy for foreign investor to get approval for this kind of big ticket investment and I think we are also happy to share that Rumah.com is also working closely with Carding to promote Indonesia as an investment destination to the Chinese investor back to you Marie okay Winston actually you have also some questions but you can answer that later on the question so in the interest of time before we are going to the Q&A session I would like to thank you for all the gentlemen who is being our speaker today thank you once again for the sharing now kita akan move to the Q&A session saya langsung saja ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat box ya mungkin para speaker kita bersiap siap terus saya akan tanyakan sebentar saya cek oke yang pertanyaan pertama nih buat Pak Alexander Kusuma Pak ini dari Anonymous ya Pak Anonymous what is the success key Agung Sedayu property in surviving at this pandemic mungkin bisa dijawab Pak Alex I think the key is adaptability ya jadi time to market itu pun juga penting tapi juga kalau lihat market berubah kita juga harus bersedia untuk berubah memang untuk perubahan itu pasti perlu ada banyak apa consideration for extra investment apa segala tapi at this time as soon as you udah bisa estimate what is the worst ya kita bisa langsung apa go to plan to action jadi yang penting kita udah bisa menakar dan melihat apa yang paling jelek kita langsung cepat-cepat ambil take action jadi adaptability to the current situation is I think one of the key importance to survive at this point thank you Pak Alex untuk jawabannya jadi sudah sudah menjawab tadi ya kunci suksesnya dari Agung Sedayu adalah kemampuan untuk bisa adapt well with the current situation dan dari situ juga kita sudah bisa ngukur ya kira-kira the worst scenario itu yang akan terjadi seperti apa thank you Pak Alex moving on to the next question nah ini dari Bapak Suhaila Bahven beberapa pendapatan yang dirauk para pengembang setelah mendapatkan insentif yang digelontorkan pemerintah ini nah mungkin ini yang bisa menjawab dari asosiasi ya kalau Pak Budiarsa atau mungkin Pak Emran bisa berjawab Pak baik saya coba jawab duluan sebelum Pak Budiarsa ya mungkin nanti Pak Budiarsa bisa menambahkan jadi kalau menurut catatan yang ada di REI insentif itu kan baru ada bulan Maret yang untuk pembebasan PPN jadi kita bandingkan terhadap misalnya transaksi Januari Februari meningkat sekitar 10 sampai 20% memang belum terasa banyak tetapi jika dibandingkan Q1 2021 dibanding Q1 2020 itu meningkatnya cukup signifikan mulai dari antara 51,8% sampai yang tertinggi kita mencatat ada data anggota kita yang 165% kalau Pak grupnya Ciputra Pak Budiarsa saya lihat juga bagus karena sudah TBK jadi kita bisa lihat di publik ya Pak Budiarsa mungkin itu jawaban saya mungkin bisa ditambah oleh Pak Budiarsa thank you Pak thank you Pak untuk jawabannya Pak Budiarsa mungkin mau menambahkan Pak secara umum memang sama tentu kita juga mempunyai data yang sumbernya juga sama dengan Pak Amran bahwa secara umum semuanya meningkat dibanding Q20 bahwa Q21 ini lebih baik bahkan kalau untuk kita kita bandingkan Q121 itu bahkan lebih baik dari Q119 jadi ini positif sekali saya rasa bukan hanya mungkin ya bukan cuma sekedar PPN-nya itu tapi dengan adanya PPN insentif ini stimulus ini itu membuat sentimen properti menjadi positif jadi ada juga orang yang memang mempunyai kebutuhan jadi terpaksa dia tidak menunggu lagi gitu karena memang biasa dalam keadaan krisis begini yang berkurang itu kan umumnya pembeli yang bukan end user pada saat krisis selalu pembeli itu yang tertinggal adalah end user nah ini bagaimana memang kita pandai-pandai mencermati end user ini ada di mana dan produknya yang di mana kalau produk kita itu tepat dan penyampaiannya juga tepat ini pasti akan diindikan dengan pasar karena pasarnya berubah seperti tadi yang sudah disebutkan consumer behavior itu berubah dan jadi kita dalam memasarkannya itu juga harus berubah kalau enggak enggak sampai mesejnya itu seperti digitalisasi digital transformation itu sudah harus kita lakukan sosmed itu harus kita lakukan kalau tidak enggak akan sampai mesej kita ke konsumen dan enggak akan terjadi transaksi dan kenyataannya konsumen itu ternyata juga memang sudah berubah dan mereka mereka sendiri mengadaptasi dengan keadaan tadi contohnya Winston yang mengatakan dengan cara digitalisasi itu juga kita rasakan sekali memang kita kebetulan grup Ciputra sudah melakukan itu sebelum pandemi nah dengan pandemi ini maka kita percepat kita punya digitalisasi transformasi ini karena kita surprise juga kita launching selama pandemi itu ternyata responsnya positif mereka bersedia lihat hanya dengan virtual tour kita punya produk lewat online bersedia juga down payment online memilih covering online nah ini semua saya rasa menambah kenapa performance dari pada properti ini meningkat belakangan ini mungkin itu terima kasih Pak Budiarsa untuk jawabannya mudah-mudahan sudah menjawab ya Bapak Swaila Bahvein saya mungkin pertanyaannya mungkin saya coba bacakan dua atau tiga lagi karena memang waktunya sudah lewat banget Winston one more question for you I saw this question from Honey which is from your point of view do Indonesia property attract China market from end user shareholder or an investor I'll answer this question from three perspectives the first perspective is as an investor so I would say Indonesia we can benchmark with Vietnam because both Vietnam and Indonesia are kind of late comer when it comes to attracting foreign investor into the local market 10 years back foreigner cannot own Vietnamese property it was also recently that Vietnam government allowed foreigners to own Vietnam property on a 50 years leasehold perspective so as a result Vietnam residential market opened up and therefore a lot of Chinese investors come to Vietnam and today is 25% so the thing about it is that Vietnam is similar to Indonesia because both are emerging economy both are very young economies in ASEAN and both has very strong promise growth potential so the type of Chinese investor who invest in Indonesia are the similar type who invest in Vietnam they want to capture the kind of high returns from the high growth economy and they want to spot new frontier emerging market where not too many foreign investors have gone there yet so I would say Vietnam and Indonesia falls into that category of basket for this kind of what we call frontier investor and they are quite sophisticated in terms of what they want or so they want to be the first mover then when it comes to end user I think end user would be for two types of buyers the first type are what I call the business man or business owner who wants to set up a factory or do some business in Indonesia then I think we will classify them as an end user whereby they need to buy land to build factory and then they need to accommodation to a house their family as well as their senior management who come to Indonesia and we already seeing similar pattern playing out in Vietnam the second type of end user would be I compare Bali with places like Phuket or Pattaya where this kind of buyers they are not so much buying to make money as an investor they are buying for their own stay so during the cold harsh winter in northern China where the temperature can go as low as minus 10 degrees celsius a lot of the Beijing people like to fly down south to enjoy a very warm climate so that it is better for their health and also better for their family so this type of owner-occupier would find places like Bali or even Batam Bintan comparable to the likes of Phuket and Pattaya but having said all these things in order for Indonesian developer to succeed in attracting investor or end user you need to do enough promotion marketing and branding to inform the Chinese market that Indonesia is now open for business before this can happen we need to brand Indonesia you need to brand the location and you need to brand your company name so only when you have this kind of awareness level and you are able to build a trust with the Chinese market then you are able to then get the Chinese agents to help you to promote and sell your products to the Chinese market last but not least is talking about shareholder I would think that when you talk about shareholder you are thinking about whether is it possible to attract some of the Chinese businessmen or developer to come in to join venture with you to build residential project or build hotel and I think I'm already seeing something like that play out in Vietnam but in order for this kind of big scale investment to come in into Indonesia you need to have retail investor coming in to buy the end units first because for this kind of big boys to come in to be a shareholder to jointly develop project with you at the end of the day they want to be able to sell back to their retail investor in China so therefore you need to start to build that awareness branding to attract the retail investor then the big boys will be more comfortable to come in because then they know they have a value to play a value add to play to sell back the unit and market it back to their buyer's profile in China I hope that answer the question from Honey I think that's answer the question from Honey thanks Winston Baik Bapak Ibu mungkin satu pertanyaan lagi mohon maaf ya karena ini memang waktunya sudah sangat lewat ini ada pertanyaan mungkin tadi kita ngomongnya banyak China buyer terus mungkin juga lebih ke insight mengenai ada juga high-rise building ini ada pertanyaan mungkin boleh dibantu dijawab oleh Pak Amran Pak bagaimana Anda memprediksi ketahanan properti nasional di tengah situasi pandemi yang tidak berseduhan ini tidak hanya untuk properti di kalangan atas tapi juga untuk kelas menengah dan bawah mungkin itu pertanyaan terakhir Pak Amran yang bisa dibantu dijawab silahkan Pak baik terima kasih jadi kita kalau bagi segmen kalau di properti kita mengenal ada segmen rumah subsidi di harga 150 juta ke bawah dan yang komersial yang bukan subsidi kalau untuk yang rumah subsidi kelihatannya tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi karena memang insentifnya sudah diberikan dari jauh-jauh hari mendapatkan bebas PPN kemudian bunganya hanya 5% selama 20 tahun dan memang ada kebutuhan dari masyarakat untuk memperoleh rumah di harga 150 yang sampai saat ini masih disubsidi oleh pemerintah yang saat ini sudah terbangun untuk tahun ini saja kurang lebih sudah sekitar 90 ribu unit sementara untuk yang komersial memang harga sangat tergantung dengan harganya kalau yang harga 200 sampai 1 miliar informasi yang didapat dari teman-teman pengembang kelihatannya masih bisa terjadi transaksi penjualan sementara yang di atasnya memang terbantu dengan adanya pembebasan PPN walaupun belum terlalu signifikan tetapi tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Budiarsa kalau dibandingkan Q1 tahun ini bahkan lebih bagus dibanding Q1 tahun 2019 jadi untuk pasar properti sebetulnya mungkin ini untuk yang kita mengalami memang pukulan paling berat tetapi kita sudah melalui banyak tahapan permasalahan mulai dari krisis ekonomi dan sebagainya kelihatannya bisnis properti itu memang tetap dibutuhkan selain memang bidang properti ini bisa menggerakkan seperti tadi di awal disampaikan bahwa dulu Ray pernah bekerjasama dengan UI menghitung bahwa industri yang akan tergerak dengan bergeraknya properti itu sekitar 174 industri yang terkait dan yang bekerja di bidang properti ini kurang lebih pernah dihitung Ray bersama Kadin berjumlah sekitar 30 juta tenaga kerja jadi memang ini kelihatannya sangat dibutuhkan masyarakat jadi kalau pertanyaannya mengenai properti bagaimana bisa survive bertahan seterusnya saya yakin dengan pengalaman kita melalui berbagai macam persoalan industri properti tetap akan survive tinggal bagaimana mensikapi setiap keadaan setiap problema begitu Bu Marin terima kasih Pak Amran untuk paparannya untuk kejawabannya baik Bapak Ibu karena memang waktunya sudah lewat sekarang sudah jam 12.30 37 bahkan di layar saya dengan pertanyaan yang dijawab sama Pak Amran kita akan akhiri session Q&A kita di siang hari ini jadi once again thank you to all the speaker yang sudah join dari pagi menjelang siang hari ini terima kasih Pak Amran yang sudah mewakili Ray terima kasih juga Pak Budi Arca yang mewakili Kadin dan Ciputra Group terima kasih buat Adam Kuek mewakili Kohler terima kasih Pak Dodi Cahyadi sebagai Managing Director PT Arsitek dan juga mewakili sebagai juga Chair Person dari Indonesia Property Awards terima kasih Pak Alex Kusuma Pak Alexander Kusuma CEO dari Agung Sedayu terima kasih juga buat Michael Kang as the CEO of Swan City dan of course last but not least Winston Lee from Property Guru Group mudah-mudahan Bapak Ibu memang waktunya juga memang singkat kalau mau diomongin sebetulnya topiknya menarik saya juga masih pengen banget membahas mengenai Omnibus Law mengenai Chinese Buyer mengenai kesempatan kita juga untuk menjual property ke orang asing dan tentu apa namanya apa-apa saja yang sudah dilakukan Ray dan Kadin untuk support industri property di Indonesia tapi memang waktunya terbatas jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu masih tertarik lagi boleh juga direquest nanti ke Pak Amran atau ke Pak Budersa atau ke saya sendiri Pak ayo dong ada session selanjutnya nih bagaimana nih kita mau bisa bantu industri property di Indonesia dengan mungkin cara jualan jualan ke luar negeri jadi once again thank you for all the speaker as we come to a close of our virtual roundtable we would like to acknowledge the support of our esteemed sponsor and partner again to our sponsor and partner our platinum sponsor Kohler official partner rumah.com official supervisor HLB official magazine property group property report official security partner Right to Play Thailand official ASG partner Foundation official PR partner Dream Hub Consulting Before concluding sebelum mengakhiri Bapak Ibu also to remind everyone our entry level jadi Bapak Ibu tadi kalau sudah siap memang go abroad go Asia salah satu platform yang bisa digunakan adalah Indonesia Property Works dan kalau misalnya Bapak Ibu memang bisa menang itu akan kita kirim mewakili Indonesia ke Asia Property Works tahun lalu sudah ada delapan proyek yang bisa menang mengalahkan proyek-proyek Asia proyek-proyek lain di Asia dan berikut timelinenya jadi entry sudah di open tapi akan kita kita akan mulai sudah mulai approach dan kita akan mulai kita akan tutup itu sekitar di bulan 6 Agustus ya jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau ingin dengan Indonesia Property Works bisa menghubungi saya atau menghubungi tim dari rumah.com once again thank you Bapak Ibu terima kasih speaker-nya speaker yang sudah bergabung di siang hari ini terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung juga ya dari para developer media dan para stakeholder di property harapannya ini bisa berguna bisa memberi semangat bisa memberikan insight yang berguna bagi para property developer kita ketemu lagi di session berikutnya stay safe and stay healthy everyone terima kasih semuanya selamat siang selamat siang